Intro Kita lanjut bahas spoiler Wudong kian kunci Sen 12 episode 12 Oke lah gak usah banyak mangming meng Kita langsung masuk aja ke Pembahasan Intro Ying Huan Huan pada saat ini menatap Lindong Yang sedang linglung Dia pun kemudian tersenyum Lalu melombekan tangan ke arah Lindong Dan Huan Huan pun berkata Hei apakah kamu sekarang sudah menjadi bodoh Hati-hatilah dengan mayat iblis itu Mungkin dia akan bisa bangun lagi Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan Lindong pun kini tertawa Lalu dia berkata Huan Huan Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah beban untukku Terlebih lagi Kemungkinan besar Akulah yang akan menjadi bebanmu di masa depan nanti Karena Lindong sangat memahami Bahwa Ying Huan Huan memiliki identitas rahasia Sebagai seorang reinkarnator Dan meskipun Lindong tidak terlalu paham Dengan yang dinamakan reinkarnator Tapi Lindong bisa mengatakan Bahwa kekuatan Ying Huan Huan Akan sangat menakutkan Begitu dia terbangun Pada saat itu Akan sangat sulit menebak Siapa yang akan menjadi beban sebenarnya Ying Huan Huan pun mengedipkan matanya pada Lindong Dan dia pada saat ini tidak mengerti Kenapa Lindong mengucapkan kata-kata itu Setelah terdiam sejenak Ying Huan Huan pun pada saat ini berkata Jika hari itu tiba Kamu bisa yakin Bahwa aku tidak akan pernah menyalahkan dirimu Karena kamu mencoba melindungi diriku Dan yang jelas Di saat itu Aku pasti akan melindungimu Setelah mengatakan hal ini Huan Huan pun tertawa Karena dia membayangkan Adegan dimana Lindong Pada akhirnya Membutuhkan perlindungan dari Ying Huan Huan Dan pemandangan itu Menurut Huan Huan pasti akan sangat lucu Melihat tingkah dari Ying Huan Huan Lindongnya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya Dan dia Tidak melanjutkan pembicaraan ini Sebaliknya Lindong kini telah mengalihkan pandangan Ke arah cahaya putih Yang ada di tangannya Cahaya itu terasa cukup hangat Dan sebenarnya Itu merupakan pil Seukuran ibu jari Di dalam pil ini Memiliki energi kehidupan misterius Yang perlahan menyebar darinya Lindong bisa merasakan Energi kehidupan ini Benar-benar agung Dan memiliki vitalitas Yang tidak ada habisnya Ying Huan Huan pun penasaran Ketika melihat cahaya putih Yang ada di tangan Lindong Kemudian dia bertanya Apakah ini adalah Manik-manik tulang kehidupan misterius Sambil tersenyum dan menganggup Lindong pun menjawabnya Benar Keberuntungan kita kali ini cukup bagus Jika murid dari sektor pedang tidak datang Kemungkinan kita hanya bisa melarikan diri Lagi pula Untuk berurusan dengan satu mayat iblis saja Sudah sangat menjengkelkan Jika dihadapkan dengan empat mayat iblis Pasti itu adalah sebuah bencana Dan Lindong pada saat ini yakin Bahwa murid-murid dari sektor pedang Pasti juga sangat kesulitan Menghadapi mayat iblis itu Tapi hal ini Membuat Lindong Tidak peduli dengan murid-murid sektor pedang Meskipun Lindong tidak memiliki niat Untuk menyakiti orang-orang dari sektor pedang Namun Lindong Juga tidak memiliki keinginan Untuk membantu mereka Tidak lama kemudian Lindong Segera menyimpan manik-manik tulang kehidupan misterius Kedalam jincin penyimpanan miliknya Dan tatapan mata dari Lindong Kini menyapu Pada mayat iblis yang tergeletak di tanah Lindong pun merenung sejenak Sebelum pada akhirnya dia berjongkok Dan menyentuh mayat iblis itu Menggunakan jarinya Lindong bisa merasakan bahwa mayat iblis ini Benar-benar keras Dan tubuhnya sedingin es Hal itu membuat Lindong paham Jika tingkat kekuatan Dari mayat iblis ini Benar-benar mengerikan Apalagi setelah dia mengalami korosi Dari energi iblis Dan tingkat ketahanannya Mungkin bisa lebih besar Daripada transformasi tubuh naga hijau milik Lindong saat ini Tiba-tiba saja Ying Huan Huan Kini bertanya pada Lindong Apa yang akan kau lakukan setelahnya Mendengar pertanyaan dari Ying Huan Huan Lindongnya bisa mengerutkan bibir Kemudian dia berkata Tubuh fisik dari mayat iblis ini sangat kuat Bukankah sayang Jika kita meninggalkannya di tempat ini Dan kemudian Ying Huan Huan pun Kali ini mengatakan Tubuh mayat iblis seperti itu Adalah benda yang paling disukai Oleh orang-orang dari sekte boneka Karena mereka mampu memperbaikinya Menjadi boneka yang kuat Namun kita pada saat ini Tidak memiliki keterampilan seperti itu Dan apalagi Mayat iblis ini sangat unik Karena dipenuhi dengan energi iblis Dari wilayah iblis yang unik Jika seseorang Secara sembarangan mencoba memperbaikinya Dan nanti energi iblis Masuk ke dalam tubuhnya Maka pikiran orang itu Akan segera terkikis Benar perkataan dari Ying Huan Huan Lindong pun berkedip sejenak Dan kemudian Lia pun berkata Ternyata Benda ini bisa diburnikan menjadi boneka ya Karena sebelumnya Lindong juga telah memiliki boneka Yang dinamakan Dengan rehan boneka darah Dan meskipun Lindong bisa mengendalikan rehan Tapi Lindong Tidak memiliki kemampuan Untuk bisa memurnikan sebuah boneka Dan jika berbicara tentang Mengendalikan mayat iblis ini Tindakan seperti itu Mungkin tidak sepenuhnya mustahil Bagi Lindong Tiba-tiba saja Lindong mengangkat kepala Dia melihat karah Huan Huan Sambil berkata Aku akan menempatkan roh Yuanku Kedalam mayat iblis ini Dan seharusnya Hal itu bisa aku gunakan Untuk mengendalikan mayat iblis Mendengar perkataan dari Lindong Ying Huan Huan pada saat ini Raut wajahnya segera berubah Lalu dia pun berkata Tidak mungkin Mayat iblis ini memiliki energi iblis Yang sangat kuat di dalamnya Dan orang biasa Bahkan tidak akan pernah berani Untuk memperbaikinya Jika kamu menempatkan roh Yuanmu Di dalamnya Maka roh Yuanmu Akan segera tergigis Oleh energi iblis itu Dan apa bedanya Dengan kamu mencari kematian Mendengar perkataan dan juga Kekhawatiran dari Ying Huan Huan Lindong sedikit tersenyum Lalu dia berkata Tenanglah Itu hanyalah roh Yuan biasa Setelah mengatakan hal ini Lindong segera mengulurkan tangannya Dan pada saat ini Roh Yuan Segera muncul di telapak tangan Dari Lindong Banyak pola cahaya hitam Yang pada saat ini Mengelilingi roh Yuan tersebut Dan samar-samar Hal itu membentuk sebuah simbol Yang sangat misterius Jika dilihat lebih dalam Tampaknya energi hitam yang mengelilingi roh Yuan Itu memiliki lubang hitam yang sangat banyak Karena sebenarnya Itu adalah energi Dari batu simbol melahap Ying Huan Huan yang melihat roh Yuan milik Lindong Dia pun tidak terlalu terkejut Yang kemudian Ying Huan Huan bertanya Apakah itu Adalah kekuatan dari batu simbol yang melahap Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan Lindong tersenyum Dia menanggukkan kepalanya lalu berkata Benar Aku memiliki batu simbol melahap Yang telah kugunakan Untuk melindungi roh Yuan ku Terlepas dari seberapa kuat energi Iblis di dalam mayat itu Hal itu tidak akan pernah bisa Untuk mengikis roh Yuan ku Dengan cara apapun Hal inilah yang membuat Lindong Memiliki kepercayaan diri Untuk menempatkan roh Yuan nya Kedalam tubuh dari mayat iblis Karena Lindong Bukan orang yang bertindak Tanpa berpikir Saya telah mendengar perkataan dari Lindong Ying Huan Huan hanya bisa Menghilang nafas lega Dia kemudian menganggukkan kepalanya Lalu berkata Dengan menggunakan kekuatan Dari batu simbol yang melahap Seharusnya hal itu Tidak akan menjadi masalah besar Datapan mata dari Lindong Kini telah berbinar Dan penuh dengan semangat Lalu Lindong Kini berkata Yuan Huan Bantu aku untuk berjaga-jaga Karena aku Akan mencobanya saat ini Kenapa Lindong memiliki keinginan Untuk bisa mengendalikan mayat iblis Karena itu Adalah suatu benda Yang memiliki ketahanan fisik Yang benar-benar kuat Bahkan Lindong merasa sakit kepala Ketika dia Bertempur dengan mayat iblis ini Jika bukan karena Lindong memiliki Formasi alam semesta kuno Dia tidak akan pernah bisa Untuk menghancurkan tubuh dari mayat iblis Dan mayat iblis kali ini Yang akan coba dikendalikan oleh Lindong Hal itu Akan menjadi senjata baru Yang lebih kuat Daripada rehan boneka darah Mendapatkan perintah dari Lindong Ying Huan Huan Kini telah mengambil langkah mundur sedikit Lalu dia berkata Baiklah Aku akan melindungimu Tidak lama kemudian Lindong segera mengambil posisi duduk Di depan mayat iblis Dan yang dilakukan oleh Lindong saat ini Adalah menenangkan fluktuasi energi Yuan di dalam tubuhnya Setelah itu Ekspresi di raut wajah Lindong Menjadi terlihat serius Dengan pikirannya Roh Yuan di tangan Lindong Pada saat ini telah menyapu Dan kemudian masuk Kedalam mayat iblis Dari seluruh dahinya Setelah masuknya roh Yuan Minik Lindong ke dalam tubuh mayat iblis Tiba-tiba saja Mayat iblis itu pada saat ini Melakukan gerakan Dan gelombang demi gelombang Energi iblis yang hitam Kini telah meletus dari dalam tubuhnya Setelah itu Dengan cepat Menyapu ke arah kepala Dimana roh Yuan milik Lindong Dimasukkan Pada akhirnya Energi iblis itu Pada saat ini telah melilit Roh Yuan milik Lindong Dan hal itu Mulai melakukan pengikisan Dari segala arah Cahaya kemasan dari roh Yuan milik Lindong Telah menunjukkan tanda-tanda Untuk melemah Dengan cukup cepat Ketika melihat hal ini Tatapan mata dari Lindong terlihat cukup serius Dia lalu berkata Di dalam hatinya Aktifkan Kekuatan Pelahap Setelah Lindong mengatakan hal ini Kekuatan dari batu simbol pelahap Kini telah muncul dari dalam roh Yuan Dan hal itu Segera berubah menjadi lubang hitam Yang melindungi seluruh roh Yuan Dari dalamnya Energi iblis pada saat ini Telah dengan paksa Ditelan oleh kekuatan pelahap Ketika baru saja bersentuhan Dengan energi pelahap itu Namun setelah energi iblis tertelan Oleh kekuatan batu simbol pelahap Ekspresi di wajah Lindong pun sedikit berubah Karena dia menemukan Bahwa energi iblis ini Tidak memiliki keuntungan sedikitpun Sebaliknya Hal itu malah mencemari Kekuatan Yuan Murni milik Lindong Dengan segera Lindong pun membuat keputusan Untuk memusnahkan energi iblis Dengan menggunakan batu simbol yang melahap Kekuatan dari batu simbol pelahap itu adalah Sebuah pertahanan yang sempurna Yang bisa melindungi roh Yuan milik Lindong Dan tidak akan pernah bisa ditembus Oleh energi iblis Tidak lama kemudian Energi iblis secara perlahan Mulai menyebar Setelah itu Kembali masuk Kedalam bagian tubuh Dari mayat iblis Dan tidak lama kemudian Tiba-tiba saja mayat iblis itu Membuka matanya Hal itu Membuat Ying Huan-Huan merasa terkejut Tapi setelahnya Ying Huan-Huan merasa cukup lega Ketika melihat mayat iblis Tidak melakukan serangan Dan dari kelihatannya Metode yang digunakan oleh Lindong Kali ini benar-benar berhasil Melihat pemandangan ini Tatapan mata dari Lindong Mengungkapkan sebuah kegembiraan Lindong pun segera berdiri Dan pada saat ini Mayat iblis Juga telah berdiri di belakang dari Lindong Ying Huan-Huan pun Kini bertanya dengan hati-hati Lindong Apakah kamu sudah berhasil Mendengar pertanyaan dari Huan-Huan Lindong hanya bisa tersenyum Lalu dia mengatakan Sepertinya memang begitu Dan mayat iblis yang berdiri di belakang Lindong Tampak seperti penjaga Yang benar-benar tangguh dan setia Tatapan mata dari Lindong pada saat ini Benar-benar menunjukkan sebuah kegembiraan Dan Lindong pun Kini berkata Ini benar-benar panen yang cukup bagus Karena dibandingkan memiliki manik-manik tulang kehidupan misterius Lindong yang bisa mengendalikan mayat iblis Itu jauh membuat hatinya Merasa cukup senang Dan juga bersemangat Karena bagaimanapun juga Pada saat ini Lindong Memiliki senjata Yang bisa memperkuat kekuatan tempurnya Dan hal itu Akan digunakan oleh Lindong Ketika menghadapi orang-orang dari gerbang Yuan Tidak lama kemudian Ying Huan-Huan menatap Lindong dengan serius Lalu dia berkata Lindong Bagaimana kalau kita saat ini kembali saja Ketempat kakak Ying Xiaoso dan juga yang lainnya Mungkin mereka Sedang mengalami kesulitan Untuk berurusan dengan mayat iblis yang lainnya Mendengar perkataan dari Yuan-Huan Lindong segera menganggungkan kepalanya Dan dia berkata Baiklah Karena bagaimanapun Lindong juga menyadari Bahwa berurusan dengan mayat iblis Itu adalah hal yang sangat merepotkan Meskipun kelompok dari Ying Xiaoso memiliki keumpulan dalam hal jumlah Jika mereka gagal melumpuhkan mayat iblis Maka pada saat itu Sebuah bencana Akan segera menyerang Murid-murid dari sektor Dao Dan kemungkinan Mereka akan menderita luka yang fatal Atau bahkan kematian Memikirkan hal ini saja Lindong tidak bisa bersantai Dan dia Pada saat ini berkata pada Yuan-Huan Ayo Kita pergi saat ini Setelah mengatakan hal itu Lindong segera melompat Dan akan kembali Ketempat Ying Xiaoso Hal itu Juga segera diikuti oleh Ying Guan-Huan Dan juga mayat iblis Yang ada di belakangnya Di tempat Ying Xiaoso pada saat ini Ratusan murid dari sektor Dao Telah melayang di udara Yang kemudian Ying Xiaoso pun berkata Bertahankan formasi dan juga segel Jangan biarkan dia kabur Karena pada saat ini Murid-murid dari sektor Dao Telah membentuk sebuah formasi besar Misterius Dan hal itu Digunakan Untuk mengurung mayat iblis Yang ada di bawah mereka Sementara mayat iblis Di dalam formasi besar Sekarang Masih benar-benar mengamuk Untuk bisa meloloskan diri Dari formasi yang telah dibentuk oleh Murid-murid dari sektor Dao Kekuatan dari mayat iblis itu sangat besar Dan hal itu Benar-benar bisa mengguncang formasi Sampai memiliki banyak riak energi yang muncul Tidak lama kemudian Tangan dari Wang Yan Melakukan tebasan ke bawah Dan pada saat ini Sebuah aura pedang yang benar-benar mengerikan Telah melesat keluar Dan kemudian menabrak tubuh dari mayat iblis Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Yan Langsung mengirim mayat iblis itu Terjatuh ke bawah Dan pada akhirnya Hal itu segera memantul Ketika bertabrakan Dengan formasi cahaya Tidak lama kemudian Mayat iblis segera naik kembali Meskipun dia menderita pukulan yang berat Sebenarnya Hal itu hanya menimbulkan bekas luka kecil Yang samar-samar Di tubuh mayat iblis Melihat hal ini Ekspresi dari Wang Yan menjadi cukup jelek Lalu dia berkata Sialan Pertahanan mayat itu terlalu kuat Karena serangannya ditunjukkan oleh Wang Yan tadi Merupakan serangan Yang bahkan Tidak akan berani diterima langsung Oleh seseorang yang telah berada di Nirwana ke-9 Tapi untuk menghadapi mayat iblis Kekuatan dari Wang Yan Benar-benar tidak berguna Di sisi lain ekspresi di wajah Ying Xiao Xiao Juga terlihat cukup muram Karena Ying Xiao Xiao berpikir Hanya dengan mengandalkan jumlah banyaknya murid di tempat ini Masih belum berhasil Untuk mengalahkan mayat iblis Dan hal itu hanya bisa menjebaknya Serangan apapun yang mereka lontarkan Tidak memiliki banyak kerusakan Pada mayat itu Dan di sisi lain Mayat iblis juga makhluk yang tidak kenal rasa takut Karena dia merupakan mesin pembunuh Yang juga tidak mengenal lelah Hal ini membuat Ying Xiao Xiao sadar Jika mereka terus bertarung dengan cara seperti ini Kemungkinan mereka akan kehabisan energi Yuan Dan hal itu akan menjadi sebuah kerugian yang besar Untuk mereka semua Setelah merenung sejenak Ying Xiao Xiao pun melambekan tangan Lalu dia mengeluarkan perintah Fokuskan serangan pada mayat iblis itu Karena menurut Ying Xiao Xiao Satu-satunya pilihan pada saat ini adalah pertama-tama Melemahkan pertahanan dari mayat iblis Dan kemudian Menggunakan lebih banyak orang Untuk melakukan serangan Dengan harapan Bisa menghancurkan pertahanan Dari mayat iblis itu Namun pada saat perintah dari Ying Xiao Xiao Baru saja terdengar Tiba-tiba saja ekspresi di wajah King Ye Kini segera berubah Dan King Ye pun pada saat ini berkata Kakak Ying Xiao Xiao Sepertinya Ada orang lain yang bergegas menuju tempat kita Mendengar kata-kata itu Tatapan dari mata Wang Yan Dan juga Ying Xiao Xiao Menjadi menajam Mereka pun kemudian mengangkat kepalanya Dan melihat Beberapa sosok yang tiba-tiba saja Muncul di langit tidak jauh dari tempat mereka Yang pada saat ini Sosok-sosok ini Sedang melihat kesusahan Yang dialami murid-murid dari sekter Dao Dan ternyata Sosok yang baru datang ke tempat ini Mereka berjumlah sekitar 100 Atau bahkan lebih Tapi kumpulan orang itu Jelas bukan dari faksi yang sama Mereka Adalah kelompok kecil Yang telah benar-benar membentuk sebuah faksi Dan biasanya Orang-orang seperti ini Akan lebih merepotkan untuk dihadapi Karena bagaimanapun juga Kekuatan individu mereka Adalah sesuatu Yang tidak bisa diremehkan Selain itu Sebagian besar Dari sosok-sosok ini Juga telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati Maka tekanan apapun yang diberikan oleh sekter super Tidak akan pernah menakuti Para sosok-sosok Yang telah muncul di tempat ini Di depan banyaknya sosok yang baru muncul Pada saat ini ada 4 orang Yang berdiri Dengan aura yang cukup kuat Keempatnya Adalah para lelaki Yang berusia paruh baya Dari kelihatannya Mereka adalah orang-orang Yang benar-benar berpengalaman Pada saat ini Tatapan mata dari keempat pria paruh baya Mereka melihat Ke arah sosok Yang telah dikurung Oleh murid-murid dari sekter daw Yang kemudian Mereka pun berkata Mayat iblis ya Kemudian seorang pria Dengan hidung yang bengkok Dia juga telah memfokuskan penlihatannya Pada pil yang bergulir Di dalam dantian dari mayat iblis Yang kemudian Pria itu pun berkata Ternyata ada pil tulang kehidupan misterius Sungguh harta karun Yang benar-benar mempesona Orang-orang ini Memang cukup beruntung Kemudian seorang pria berjubah merah Yang ada di samping pria berhidung bengkok Dia sedikit mengernyitkan alisnya Lalu berkata Mereka pasti murid-murid dari sekter daw Dan mereka Tampaknya cukup kuat Kemudian seorang pria Kini berkata Hei Liu Tao Orang sepertimu Yang telah memiliki julukan Sebagai tangan setan merah Sebenarnya merasa takut Ketika berhadapan dengan murid-murid Dari sekter daw Padahal Mereka hanyalah bocah muda Yang tidak berpengalaman Seorang pria berjubah merah Yang bernama Liu Tao Dia pun tertawa Lalu berkata Kugu Kamu harus berhenti membuat kata-kata Yang menyindirku seperti itu Apa sebenarnya yang belum aku lalui Di dalam kehidupan ini Dan pria berwajah kering itu Yang namanya adalah Kugu Dia bertanya kembali Apakah kamu tidak tertarik Dengan situasi yang ada di depanmu saat ini Mendengar kata-kata itu Pria berjubah merah tersenyum Lalu dia berkata Dari kelihatannya Mereka tampaknya tidak mampu Menghadapi mayat iblis itu Jika kita campur tangan Dan kita menyelamatkan mereka Kemungkinan besar Mereka akan menunjukkan rasa terima kasih pada kita Dan seorang pria di belakang Liu Tao Pada saat ini langsung menimpali Namun jumlah mereka pada saat ini cukup banyak Mendengar kata-kata itu Pria berhidung bengkok Dia tertawa Yang penuh ejekan Lalu mengatakan Mereka hanyalah sekelompok bocah yang naif Yang hidup Di bawah perlindungan dari sektor mereka Bagaimana mereka bisa dibandingkan Dengan orang-orang kita Yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati Setiap hari Pada saat itu Jika mereka memahami situasinya Maka kita Akan membiarkan mereka pergi Tapi jika tidak Kita hanya akan bisa Memberikan pelajaran Bagi para pemuda itu Mendengar ucapan dari pria hidung bengkok Liu Tao pun segera melambaikan tangannya Lalu dia berkata Baiklah Mari kita pergi Dan lihat lebih dekat Setelah mengatakan hal ini Liu Tao memimpin sekelompok besar Untuk secara perlahan Mendekati area dari murid-murid sektor dao Ketika melihat hal ini Tatapan mata dari Ying Xiao Xiao Wang Yan Dan juga murid-murid dari sektor dao Menjadi sedikit lebih tegang Ying Xiao Xiao pun segera melirik Wang Yan Karena pada saat ini Wang Yan Juga telah merasa waspada Kemudian Ying Xiao Xiao pun berkata Semuanya Kita adalah murid-murid dari sektor dao Yang saat ini sedang berhadapan dengan mayat iblis Supaya yang lain tidak terkena imbasnya Aku harap semua orang Bisa menjaga jarak Mendengar kata-kata dari Ying Xiao Xiao Pria berwajah kering Kini tertawa lalu mengatakan Dari cara aku melihat kalian Sepertinya Kalian sedang mengalami kesulitan Menghadapi mayat iblis ini Mengapa kami Tidak membantu kalian Untuk menanganinya Lagi pula Kalian para murid-murid dari sektor dao Juga masih harus bertarung Dengan murid-murid dari sektor lain Maka jangan sia-siakan usahamu Di tempat seperti ini Mendengar kata-kata dari pria berwajah kering Tatapan mata dari Ying Xiao Xiao Kini menjadi menajam Yang setelah itu Ying Xiao Xiao pun melakukan analisa Hal itu membuat dia tahu Sebenarnya keempat pria parubaya Telah berada di puncak Dari tahap sembilan nirwana Dan mereka Memimpin ratusan kelompok yang berbeda Hal itu Membuat Ying Xiao Xiao sadar Bahwa kelompok seperti ini Akan sulit dihadapi Daripada menghadapi sebuah sekte Atau vaksi tertentu Karena sebenarnya Kelompok seperti ini Tidak memiliki basis operasi Dan mereka Akan berpindah-pindah Setelah mengalami sebuah pertempuran Bahkan jika kelompok seperti ini Membuat sektor dao marah Maka sektor dao Harus menghabiskan banyak usaha Untuk menangkap orang-orang ini Meskipun pada saat ini Ying Xiao Xiao sadar Bahwa kemungkinan orang-orang ini Tidak berani untuk membunuh mereka Tapi hal itu Juga membuat mereka Tidak akan bisa menahan diri Untuk melakukan sebuah pelecehan Wang Yan yang tidak memiliki kesabaran Seperti Ying Xiao Xiao Dia pada saat ini berkata Murid dari sektor dao kita Secara alami Akan berurusan dengan mayat iblis sendirian Dan kita tidak memerlukan kalian Untuk ikut campur tangan Jika kalian pintar Pergilah sekarang juga Setelah mengatakan hal ini Sebuah aura yang sangat mengejutkan Kini telah benar-benar terpancar Dari dalam tubuh Wang Yan Dan pedang yang ada di tangannya Kini telah memancarkan sebuah cahaya Yang benar-benar dingin Ekspresi dari Liu Tao dan juga Tiga orang lainnya Kini berubah menjadi cukup serius Kemudian mereka tertawa Dan Liu Tao pun berkata Kata-kata yang cukup sombong Wang Yan Meskipun kamu telah berhasil Mengambil tempat kedua Dalam daftar burunan sektor Tapi di masa lalu Kamu hanyalah seorang anak-anak yang bermain di sudut ruangan Ketika kita pertama kali Memasuki dunia yang kejam Mendengar ucapan itu Tatapan mata dari Wang Yan Menjadi cukup gelap Dia pun segera mengambil langkah maju Lalu Wang Yan pun berkata Mengapa kalian tidak datang Dan mencobanya saat ini Karena Wang Yan Tidak akan bertindak lunak Pada orang-orang yang ada di hadapannya Jika mereka ketakutan Maka hal itu Akan membuat mereka semakin ditekan Di sisi lain Semua tatapan mata dari murid-murid sektor dao Juga dipenuhi dengan kemarahan Jika murid-murid dari sektor dao ini Tidak membentuk formasi Untuk menahan mayat iblis Kemungkinan mereka Akan segera bergerak Untuk membunuh orang-orang yang telah datang ke tempat ini Melihat keberanian dari Wang Yan Liu Tao pun Sekarang kembali berkata Benar-benar bocah yang sombong Dan tidak tahu situasi Selama kita bisa memecahkan formasi yang kalian bentuk Maka mayat iblis itu Akan terlepas Dan pada saat itu Murid-murid dari sektor dao mu Pasti akan banyak menderita kematian Dan juga cedera yang parah Melihat ucapan dari Liu Tao Tatapan mata dari Ying Xiaosa Menjadi terlihat cukup dingin Dan kemudian Tangan dari Ying Xiaosa pada saat ini Segera memberikan sebuah aba-aba pada murid-murid dari sektor dao Supaya mereka semua Mengambil langkah untuk mundur Dan berdiri di belakang Ying Xiaosa Sementara itu Tatapan mata dari murid-murid sektor dao Kini telah mengunci Pada orang-orang yang ada di depan mereka Karena bagaimanapun juga Sekter dao sekarang Tidak memiliki niat untuk menyerah Ketika melihat hal ini Ekspresi dari kelompok Liu Tao Segera berubah Karena mengetahui bahwa sektor dao Masih akan berhadapan dengan mereka Yang kemudian Liu Tao pun berkata Ternyata Kalian keras kepala Karena kalian sudah memilih masalah itu Maka jangan salahkan kami Jika bertindak tidak sopan Hal itu dikatakan oleh pria berhidung bengkok Setelah itu Dia memberikan senyuman yang dingin Ke arah murid-murid dari sektor dao Dan selanjutnya Pria berhidung bengkok Segera mengambil langkah untuk maju Kekuatan Yuan yang sangat agung Kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya Dan pada saat ini Pria berhidung bengkok itu Akan melakukan serangan Terhadap murid-murid dari sektor dao Namun pada saat serangan itu Akan segera diluncurkan Tiba-tiba sebuah suara angin Datang dari tempat yang tidak diketahui Dan selanjutnya Suara angin itu berubah menjadi sosok cahaya Yang muncul di hadapan pria hidung bengkok Seperti hantu Dan tidak lama kemudian Sebuah batang pohon hitam yang besar Kini akan segera menghantam pria berhidung bengkok Melihat hal ini Pria berhidung bengkok pun Menjadi sangat terkejut Dan spontan dia berteriak Siapa itu? Setelah mengatakan hal ini Pria berhidung bengkok Segera membentuk sebuah perisai cahaya Di atas kepalanya Dan tiba-tiba saja Bang! Pohon hitam raksasa Kini langsung menghancurkan perisai Yang telah dibentuk oleh pria berhidung bengkok Setelah perisai itu hancur Pohon hitam raksasa Pada saat ini benar-benar telah mendarat Di tubuh pria hidung bengkok Hal itu membuatnya memutahkan darah Dan pada akhirnya Dikirim terbang ke bawah Lalu membentur tanah dengan cukup keras Sampai menimbulkan sebuah lubang yang besar Ketika melihat hal ini Tatapan mata dari Liu Tao Segera berubah drastis Kemudian dia mengangkat kepalanya ke atas Lalu berkata Siapa itu yang berani melakukan serangan Yang pada akhirnya Seorang pemuda yang kurus Kini telah terlihat Dengan memegang batang pohon hitam yang aneh di tangannya Karena itu Sebenarnya adalah Lindong Tatapan mata dari Lindong kali ini Terlihat cukup marah Ketika melihat kelompok Liu Tao Segera setelah itu Keinginan membunuh yang besar Telah tersebar Dari dalam tubuh Lindong Yang kemudian Lindong pun berkata Sekelompok sampah yang tidak sedap dipandang Seperti kalian Benar-benar berani Untuk menyerang sektor Daoku Jika kalian tidak segera pergi dalam 10 detik Maka kalian semua Akan mati di tempat ini Kelompok dari Liu Tao pada saat ini Menyatap Lindong yang telah muncul di langit Ekspresi di wajah mereka sedikit berubah Ketika merasakan aura kejam Yang kini telah melonjak Dari tubuh Lindong Hati mereka sudah sedikit tidak menentu Meskipun mereka berani untuk menyerang Ying Xiao Xiao Tapi bagaimanapun juga Sekter Daoku adalah salah satu dari 8 sektor super Dari wilayah Suang Timur Bagi mereka tidak diragukan lagi Yang merupakan titan sejati Meskipun seseorang tidak akan rugi Dan akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini Tapi jika sampai sektor Daoku marah Kemungkinan Hal itu akan bisa menjadi sebuah bencana Bagi kelompok dari Liu Tao Dan pada saat ini kelompok dari Liu Tao Mereka tidak berniat Untuk merebut harta karun Karena pada awalnya Mereka hanya ingin menakut-nakuti murid dari sektor Daoku Namun pada akhirnya Mereka pada saat ini Malah mendapatkan masalah yang baru Dan Liu Tao tidak menyangka Bahwa murid-murid dari sektor Daoku Sebenarnya Pada saat ini naif Dan juga cukup ganas Meskipun keganasan dari kelompok Ying Xiao Xiao sebelumnya Memang cukup besar Tapi keganasan yang ditampilkan oleh Lindong saat ini Benar-benar tidak masuk akal Karena Li Tao langsung berani untuk mengatakan Untuk membunuh mereka semua Jika tidak pergi dalam 10 detik Liu Tao pun tertawa dingin Ketika melihat Lindong Lalu dia berkata Bocah Bukankah kau terlalu sombong? Liu Tao berani mengatakan hal itu Karena dia Memiliki reputasi selama bertahun-tahun Di dunia yang cukup kejam Dan tindakan dari Lindong yang melontarkan kata-kata kejam ke arah mereka Menyebabkan hati dari Li Tao Pada saat ini Muncul sebuah kemarahan Namun Lindong Tidak takut sama sekali Dalam menghadapi kemarahan dari kelompok Li Tao Yang kemudian Lindong pun berkata 10 detik Pada saat ini telah habis Niat membunuh yang benar-benar mengerikan Telah melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong Dan tiba-tiba saja Sebuah cahaya hitam Kini segera muncul di belakang Lindong Dan hal itu Segera berubah Menjadi mayat iblis Yang sangat mengerikan Ketika mayat iblis itu telah muncul di belakang Lindong Hal itu membuat Ying Xiao Xiao Wang Yan Dan juga yang lainnya Mereka menjadi sangat terkejut Karena mereka sadar Mereka telah berjusah payah Untuk menangkap mayat iblis Yang ada di tempat ini Namun mereka Tidak bisa membunuh mayat iblis itu Dan Lindong yang barusan dikejar oleh mayat iblis Bukan hanya dia bisa mengalahkannya Tapi pada saat ini Lindong malah mampu mengendalikannya Di sisi lain Kelompok dari Liutau yang juga melihat mayat iblis Telah muncul di belakang Lindong Tatapan mata mereka juga menjadi sangat terkejut Dan mereka Kini menghirup udara yang dingin Semua orang Kemudian mengambil dua langkah untuk mundur Ekspresi dari kelompok Liutau Kini telah berubah dalam sekejap saja Yang kemudian Liutau pun berkata Hehehe Sodara Tolong jangan cemas Kami hanya numpang lewat saja Karena bagaimanapun juga Liutau tidak menyangka Bahwa Lindong Memiliki mayat iblis Sebagai pelindung dirinya Hal itu Membuat Liutau berkata dalam hati Mungkinkah generasi muda saat ini Dari sektor super Sudah sangat menakutkan Tatapan mata Lindong yang masih terlihat dingin Dia lalu berkata Pergilah dari sini Karena sebenarnya Lindong tidak memiliki niat Untuk berurusan Dengan kelompok dari Liutau Dan hal itu Hanya membuang-buang waktu saja Setelah mendengar geraman dari Lindong Kelompok Liutau tidak berani menunjukkan kemarahan Di dalam hati mereka Dan buru-buru Mereka mengakukan kepala Lalu pergi dari tempat ini Karena bagaimanapun juga Liutau dan juga kelompoknya Mereka bukan orang yang bodoh Jika sampai mereka melakukan bentrokan dengan Lindong Kemungkinan Mereka hanya akan berakhir Dengan kekalahan Atau bahkan Kelompok mereka Akan menemui sebuah kematian Ying Xiao Xiao dan juga yang lainnya Yang pada saat ini menyaksikan kelompok dari Liutau telah pergi Dia pun hanya terdiam Tanpa bisa berkata-kata apapun lagi Lindong pun segera berbalik Dia pada saat ini tersenyum ke arah Ying Xiao Xiao Lalu berkata Apakah kalian baik-baik saja Mendengar ucapan dari Lindong Ying Xiao Xiao pun Berbicara dengan nada yang tidak berdaya Kami baik-baik saja Hanya saja kami kurang beruntung Seseorang biasanya tidak akan pernah bertemu Dengan orang menyebalkan seperti itu Dan mereka Adalah orang-orang yang cukup kuat Karena memiliki Empat orang yang berada di tahap sembilan Nirwana Mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao Lindong segera tersenyum Lalu dia mengatakan Mereka semua adalah orang tua Yang juga berpengalaman Di wilayah suam timur ini Tidak heran bagi mereka Untuk memiliki kekuatan seperti itu Tatapan mata dari Wang Yan Tiba-tiba saja Melihat ke arah mayat iblis Yang berada di belakang Lindong Lalu dia berkata Lindong Mayat iblismu ini Apakah kamu telah menyempurnakannya Menjadi boneka Mendengar ucapan dari Wang Yan Lindong hanya bisa tersenyum Lalu dia mengatakan Iya aku telah menggunakan roh Yuanku Untuk mengendalikan mayat iblis ini Ekspresi di wajah Ying Xiao Xiao dan juga Wang Yan Sedikit berubah Ketika mereka mendengarkan kata-kata itu Mereka jelas sangat paham Akan resiko menggunakan metode semacam itu Namun kelihatannya Lindong pada saat ini tidak khawatir Dan mereka tahu Bahwa kemungkinan Lindong Memiliki cara sendiri Untuk bisa menangani bahaya semacam itu Tidak lama kemudian Ying Huan Huan berjalan maju Dia melihat mayat iblis Yang pada saat ini telah terkurung Di dalam formasi cahaya dari sektor Dao Yang kemudian Huan Huan bertanya Kakak Apakah kalian belum menghabisi mayat iblis ini Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan Ying Xiao Xiao hanya bisa tertawa getir Sebelum pada akhirnya Dia mengatakan Iya Mayat iblis ini terlalu menakutkan Dan kita semua Hanya bisa menjebaknya Tapi tidak bisa membunuhnya Mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao Lindong segera tersenyum lalu dia mengatakan Buka formasinya Biarkan aku yang menghadapi mayat itu Setelah mendengar ucapan dari Lindong Ying Xiao Xiao Pada saat ini ragu-ragu sejenak Sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepala Karena Ying Xiao Xiao setelah melihat Bahwa Lindong bisa menghabisi satu mayat iblis Sepertinya tidak akan sulit baginya Untuk berurusan dengan mayat iblis yang kedua Segera setelah itu Ying Xiao Xiao melapikan tangannya pada murid-murid dari sektor Dao Lalu dia berkata Cepat tarik kekuatan Yuan kalian Dan buka Formasi cahaya yang menjebak mayat iblis Setelah formasi cahaya pada saat ini dibuka Tiba-tiba saja mayat iblis itu mengaum dengan sangat keras Tubuhnya pun segera bergerak dengan cepat Dan akan menyerang murid-murid dari sektor Dao yang ada di sekitarnya Namun baru saja mayat iblis itu bergerak Tiba-tiba saja mayat iblis yang berada di belakang Lindong Pada saat ini juga langsung bergerak Dan hal itu langsung bertabrakan Dengan mayat iblis yang kedua Membuat kedua mayat iblis ini Langsung mendarat di tanah dengan sangat keras Bahkan hal itu Membuat tanah yang mereka tabrak Kini menimbulkan lubang yang cukup besar Dan murid-murid dari sektor Dao Hanya bisa terdiam ketika menyaksikan adegan ini Lindong segera menundukkan kepalanya Dia melihat ke arah mayat iblis kedua yang sedang mengamuk Tiba-tiba saja Tangan dari Lindong membentuk sebuah segel tertentu Dan pada saat ini Formasi cahaya muncul di telapak tangannya Detik berikutnya Tubuh dari Lindong tiba-tiba saja menghilang Dan muncul di depan mayat iblis seperti hantu Lindong pun kini segera mengulurkan telapak tangannya Hal itu langsung menghantam dantian Yang berada di perut mayat iblis itu Dalam sekejap saja Warna hitam dan kulit kering dari mayat iblis Yang memiliki pertahanan yang cukup kuat Pada saat ini telah menghilang Dengan sangat cepat Ying Xiao Xiao dan juga lainnya Yang melihat adegan yang telah dilakukan oleh Lindong Mereka merasa tidak berdaya Tidak lama kemudian telapak tangan dari Lindong Kini segera meraih cahaya putih Yang berada di dantian mayat iblis Dia melakukan cengkeraman Lalu menariknya keluar Ying Xiao Xiao Wang Yan dan semua murid-murid dari Sekte Dao Kini mereka tercengang Ketika menyaksikan adegan yang dilakukan oleh Lindong Mereka pun saling bertatapan mata Lalu berkata Sebenarnya ini sudah selesai Setelah mengatakan hal itu Ying Xiao Xiao membayangkan Bahwa mayat iblis Yang benar-benar sangat mengerikan Bisa ditangani dengan mudah Oleh seorang Lindong Dan pada saat ini Ying Xiao Xiao Wang Yan Serta murid-murid dari Sekte Dao Mereka segera turun dari udara Dan kemudian Mendarat di tanah Mereka semua bisa melihat cahaya putih Yang berada di genggaman dari Lindong Dan kemudian Ying Xiao Xiao pada saat ini telah menemukan Sebuah formasi cahaya Di telapak tangan dari Lindong Hal itu membuat Ying Xiao Xiao sadar Bahwa Lindong telah menggunakan semacam teknik khusus Untuk bisa mematakan pertahanan Yang menakutkan dari mayat iblis Setelah kehilangan pertahanan itu Maka mayat iblis Seperti sebuah roti yang benar-benar empuk Dan kekuatan bertarungnya Juga akan berkurang banyak Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum Ke arah Ying Xiao Xiao dan juga Wang Yan Lalu dia pada saat ini mengatakan Kakak Ying Xiao Xiao Kakak Wang Yan Kalian adalah dua orang yang telah melangkah Ke tahap puncak Dirwana 9 Dan manik-manik tulang kehidupan misterius ini Memiliki efek yang lebih besar Untuk kalian berdua Setelah mengatakan hal itu Lindong segera melimparkan cahaya putih Yang ada di tangannya Ke arah Ying Xiao Xiao Dan juga Wang Yan Meskipun manik-manik tulang kehidupan misterius Juga sesuatu yang berguna untuk Lindong Tapi pada saat ini Hal itu lebih efektif Jika dikonsumsi oleh Ying Xiao Xiao dan juga Wang Yan Jika keduanya beruntung Maka kemungkinan mereka akan bisa menyentuh pintu Dari tahap kehidupan misterius Dengan cara ini Sudah bisa dipastikan Bahwa kekuatan dari sekter Dao Akan segera melonjak Dan hal itu Akan sangat membantu Ketika mereka bertemu Dan juga bertarung dengan orang-orang dari Gerbang Yuan Ying Xiao Xiao dan juga Wang Yan pada saat ini Telah menerima manik-manik tulang kehidupan misterius Yang telah diberikan oleh Lindong Tatapan mata mereka sedikit terkejut Sesaat sebelum ragu-ragu Dan kemudian mereka berkata Lindong Jasamu pada saat ini benar-benar besar Karena kamu telah menaklukkan dua mayat iblis Aku sebenarnya tidak membutuhkan hal ini Mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao Kini Lindong Dia menepuk mayat iblis kedua Yang telah dia tundukkan Dan Lindong pun pada saat ini berkata Aku lebih suka dengan menerima benda ini Meskipun pada saat ini roh Yuan milik Lindongnya Bisa mampu mengendalikan satu mayat iblis Tapi meninggalkan satu lagi sebagai cadangan Bukan hal yang buruk Mendengar ucapan dari Lindong Wang Yan serta Ying Xiao Xiao hanya bisa menganggukkan kepalanya Dan setelah itu Mereka pun menyimpan manik-manik tulang kehidupan misterius Dan pada saat ini Lindong juga telah menyimpan kedua mayat iblis Kedalam tas kian kunnya Tiba-tiba saja Lindong pun berkata Kakak Ying Xiao Xiao Sepertinya kuali tembaga yang telah aku beli Dari kota iblis yang unik beberapa hari lalu Berisi sebuah peta harta karun kuno Bisakah kamu mengidentifikasi Di bagian mana tempat itu Dari wilayah iblis unik ini berada Setelah mengatakan hal ini Lindong segera mengeluarkan energi mental Yang pada saat ini telah membentuk sebuah peta Dan ketika melihat peta yang telah dikeluarkan oleh Lindong Tatapan mata dari Ying Xiao Xiao dan juga Wang Yan Pada saat ini Segera terkejut Yang kemudian Ying Xiao Xiao pun berkata Lindong Peta harta karun ini Mungkinkah itu adalah ruang kuno langit yang terbakar Mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao Lindong pada saat ini benar-benar terkejut Karena dia belum memberitahukan nama harta karun kuno itu Tapi Ying Xiao Xiao sudah mengetahuinya Yang kemudian Lindong bertanya Kakak Ying Xiao Xiao Apakah kamu tahu Tentang ruang kuno langit yang terbakar ini Mendengar ucapan dari Lindong Ying Xiao Xiao pun Pada saat ini kemudian mengatakan Ada cukup banyak ruang kuno Di wilayah iblis yang unik Dan ruang kuno langit yang terbakar Ini adalah tempat yang sangat terkenal Peta yang kamu miliki Kemungkinan tidak memiliki banyak nilai Ini karena banyak orang tahu Dimana lokasi Dari ruang kuno langit yang terbakar Mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao Ekspresi di wajah Lindong Segera berubah menjadi sedikit jelek Karena dia Menganggap Bahwa sebenarnya Peta yang dia dapatkan Adalah sebuah sampah Tidak lama kemudian Ying Xiao Xiao pun kembali berkata Meskipun semua orang Telah mengetahui lokasinya Tapi tidak ada satupun orang Yang sebenarnya berhasil Untuk membuka ruang kuno langit yang terbakar Hingga hari ini Selain itu Gerbang Yuan Sebenarnya juga telah menargetkan Ruang kuno langit yang terbakar Selama bertahun-tahun Dan mereka saat ini Pasti juga akan menuju ke tempat itu Dan karena Gerbang Yuan Telah memutuskan untuk datang ke sana sekali lagi Setelah mereka gagal berkali-kali Kemungkinan saja Mereka sudah memiliki kepercayaan diri Untuk bisa membukanya saat ini Mendengar perkataan dari Ying Xiao Xiao Lin Noh segera mengerutkan keningnya Dan jantungnya berdebar-debar Ketika dia teringat Pada token cahaya misterius Yang telah keluar Dari kuali tembaga Yang kemudian Lin Dong pun bergumam Membuka ruang kuno langit yang terbakar Jangan-jangan Token yang aku pegang Adalah kuncinya Setelah bergumam seperti itu Lin Dong pun tiba-tiba saja pada saat ini mengatakan Kita harus segera menuju Ke ruang kuno langit yang terbakar Ekspresi di wajah Ying Xiao Xiao dan juga yang lainnya pada saat ini tercengang Ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lin Dong Dan kemudian Ying Xiao Xiao pun mengatakan Ruang kuno langit yang terbakar Adalah salah satu dari sedikit ruang kuno Yang sangat terkenal Di wilayah Ibis yang unik Dan banyak sektor super Telah menargetkannya selama bertahun-tahun Tempat itu Pada saat ini pasti akan banyak menarik perhatian Dari banyak orang Yang mengikuti kompetisi sektor besar Dan gerbang yuan Juga pasti akan datang ke tempat itu Tapi kita sebenarnya juga akan segera menuju ke sana Mendingan perkataan dari Ying Xiao Xiao Lin Dong pun segera tersenyum Lalu dia mengatakan Tidak apa-apa Jika kita bertemu dengan gerbang yuan saat ini Karena sebenarnya Itu hanyalah masalah waktu saja Terlebih lagi Jika mereka juga tertarik Dengan ruang kuno langit yang terbakar Kemungkinan mereka Akan menyerang kita Setelah bisa mendapatkan harta karun kuno Di dalam ruangan itu Dan sebenarnya Ada cukup banyak Harta karun kuno Di wilayah iblis yang unik Individu-individu kuat dalam sektor super Mereka pasti Juga akan datang ke tempat itu Lin Dong berani mengatakan hal ini Karena dia yakin Seberapa kuat segel dari ruang kuno itu Yang bahkan orang seperti Pak Tua Ying Kuansi Atau bahkan kepala sektor Dari gerbang yuan Sebenarnya hanya bisa masuk dengan paksa Dan tiba-tiba saja Dan tiba-tiba saja Ying Xiao Xiaoboda saat ini Kembali berkata Wilayah iblis unik ini adalah tempat yang terlarang Bagi para ahli Di level tertentu Karena tidak hanya energi dari iblis Akan langsung membuat kerusuhan Ketika mereka masuk Tapi formasi kuno yang menyegel tempat ini Juga akan segera menolak Dan mengusir mereka Dari tempat ini Semakin lemah kekuatan seseorang Maka semakin lemah pula Penolakan dari tempat ini Dan ini adalah salah satu alasan Kenapa para ahli dari sekte super Mereka tidak pernah muncul Di wilayah iblis yang unik Mendengar perkataan dari Ying Xiao Xiao Lin Dong pada akhirnya mengerti Kenapa para tetua dari sekte Dao Mereka tidak ikut masuk ke dalam tempat ini Karena jika mereka ikut masuk Pasti akan langsung dilempar keluar kembali Oleh formasi yang tercipta Di atas wilayah iblis yang unik Dan kemudian Lin Dong pun bertanya sekali lagi Kakak Ying Xiao Xiao Apakah kita pada saat ini tidak boleh pergi Ke ruang kuno langit yang terbakar Karena bagaimanapun juga Lin Dong tahu Bahwa Ying Xiao Xiao adalah komandannya Maka dia membutuhkan persetujuan Dari Ying Xiao Xiao Ditanya seperti itu oleh Lin Dong Ying Xiao Xiao merenung sejenak Sebelum pada akhirnya dia mengahukan kepalanya Dia pada saat ini menatap Lin Dong Lalu berkata Karena kamu telah memutuskan Untuk pergi ke ruang kuno langit yang terbakar Maka kita juga akan melakukan Seperti apa yang kamu katakan Namun aku harus mewanti-wanti Bahwa kita semua juga harus bersiap-siap Jika pada akhirnya Kita akan bertemu Dan melakukan bentrokan Dengan gerbang Yuan Karena tiga roca kecil dari gerbang Yuan Mereka tidak bisa dibandingkan Dengan musuh-musuh Yang telah kita temui sebelumnya Mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao Lin Dong pun menjawabnya dengan lembut Kakak Xiao Xiao Kamu bisa percaya padaku Meskipun aku pada saat ini Tidak berani menjamin keselamatan Murid-murid dari sekte Dao Tapi jika gerbang Yuan Benar-benar berani menyerang Setidaknya Dua dari tiga roca kecil mereka Akan segera mati Semua orang yang mendengar perkataan dari Lin Dong Ekspresi jahat Dan juga terkejut Segera muncul di raut wajah mereka Dan pada saat ini Murid-murid dari sekte Dao sadar Bahwa Lin Dong Mengatakan hal itu bukan tanpa alasan Dan karena Lin Dong telah berani Mengucapkan kata-kata itu Sepertinya Dia memang memiliki teknik Dan juga rencana Untuk bisa melenyapkan dua Dari tiga roca kecil gerbang Yuan Dimana hal itu Telah menumbuhkan semangat Dari hati Para murid-murid sekte Dao Yang kemudian Mereka pun Pada saat ini saling berkata Kakak Lin Dong Yakinlah Dalam kasus terburuk Kita juga akan terlibat Dalam pertempuran yang berdarah Dengan mereka Jika mereka ingin menginjak Wajah dari sekte Dao kita Maka kita Juga akan mematahkan Salah satu kaki mereka Ya Benar Bagaimanapun juga Aku juga sudah lama benci Dengan orang-orang sialan Dari gerbang Yuan Ying Xiao Xiao Yang pada saat ini Bisa melihat semangat Dari wajah murid-murid sekte Dao Dia pun hanya bisa Menggelengkan kepalanya Tanpa daya Lalu berkata Dengan nada yang lembut Karena itu masalahnya Maka kita juga harus Segera pergi Dan jika aku Tidak salah menebak Kemungkinan para murid Dari gerbang Yuan Pada saat ini Juga telah bergegas Menuju ruang kuno langit Yang terbakar Setelah mereka memasuki Wilayah iblis yang unik Maka dari itu Kita pada saat ini Juga harus segera menuju Tempat itu Mendengar perkataan dari Ying Xiao Xiao Lin Dong pun segera Menganggungkan kepalanya Lalu dia berkata Baiklah Dan setelah itu Ying Xiao Xiao pun Kali ini mengatakan Ayo Cepat kita pergi Dari tempat ini Tiba-tiba saja Ying Xiao Xiao segera Melompat Dan tubuhnya pada saat ini Berubah menjadi Sosok cahaya Yang bergegas Untuk menuju Ruang kuno langit Yang terbakar Hal itu segera Diikuti oleh Lin Dong Wang Yan Huan-Huan Dan juga para murid Sekter Dao yang lainnya Ruang kuno langit Yang terbakar Terletak di tengah-tengah Dari wilayah iblis Yang unik Dan ada jarak Yang cukup jauh Dari tempat Kelompok Lin Dong Pada saat ini Berada Meskipun Kelompok dari Lin Dong Telah melakukan Perjalanan Dengan kecepatan Yang paling cepat Mereka masih membutuhkan Waktu Setidaknya Sepuluh hari Untuk bisa mencapai Tempat itu Dan karena pada saat ini Kelompok dari Sekter Dao Sudah sedikit berada Di belakang Gerbang Yuan Maka murid-murid Dari Sekter Dao Mereka melakukan Perjalanan Ketika malam tiba Ketika melakukan Perjalanan Menuju ruang kuno Langit yang terbakar Kelompok dari Sekter Dao ini Sebenarnya Telah diserang Oleh banyak monster Tapi satu-satunya Hal yang menyebabkan Kelompok dari Lin Dong Bisa menghilang nafas dengan lega Adalah bahwa Monster iblis yang telah Menyerang mereka Tidak sulit untuk Dihadapi Seperti mayat iblis Sebelumnya Jika tidak Meskipun Lin Dong Telah memiliki Metode khusus Untuk bisa menangani Monster-monster iblis Hal itu Mungkin akan membuat Lin Dong dan Joy yang lainnya Merasa kesulitan Selain itu Kerjasama diantara Murid-murid dari Sekter Dao Pada saat ini Juga semakin Baik Mereka tidak panik sedikit pun Seperti pada saat Awal-awal Melakukan perjalanan Jelas pada saat ini Kemampuan pertempuran Sejati Dari murid-murid Sekter Dao Sebenarnya telah Berkembang Dan di sisi lain Kelompok dari Sekter Dao Pada saat ini Juga telah bertemu Dengan cukup banyak Pencari harta karun Yang telah memasuki Wilayah iblis Yang unik Kekuatan dari Para pencari harta karun Ini Tidak bisa dianggap Lemah Dan tidak ada Satupun orang Yang berani Mencari masalah Dengan mereka Seperti kelompok Dari Liutau Karena sebenarnya Para pencari harta karun Juga mengetahui Tentang kekuatan besar Dari Sekter Dao Maka dari itu Tidak ada satupun Yang berani Menyinggung Sekter Dao Selain bertemu Dengan kelompok Para pencari harta karun Lindo juga bertemu Dengan beberapa Murid dari Sekter lain Yang memiliki Reputasi cukup besar Di wilayah Suan Timur Meskipun Sekter-sekter itu Tidak sekuat Sekter Dao Tapi mereka juga Masih bisa dianggap Sebagai Sekter Super Oleh karena itu Beberapa konflik terjadi Karena berbagai alasan Ketika mereka bertemu Namun pada akhirnya Bertempuran tidak meletus Kemungkinan Karena kedua belah pihak Mampu menahan diri Untuk tidak melakukan pertarungan Setelah mengalami Banyak perjalanan Yang cukup merepotkan Pada akhirnya Kelompok dari Sekter Dao Saat ini Telah sampai di area tengah Dari wilayah iblis Yang unik Dan tiba-tiba saja Ying Xiao Xiao pun Segera berteriak Untuk mengeluarkan perintah Para murid dari Aula bumi Segera bentuk Formasi pertahanan Para murid dari Aula banjir Tahan monster iblis Yang tersisa Dan para murid Dari Aula langit Serta Aula sunyi Serang mereka Setelah perintah ini Dikeluarkan Banyak fluktuasi energi Yang luar biasa Kini benar-benar Menyebar di langit Gelombang demi Gelombang serangan Yang ganas Telah datang Dari segala arah Dan kemudian Mendarat dengan Sangat kejam Pada 10 monster iblis Hitam Dan juga besar Yang ada di bawah Mereka Yang pada saat ini 10 monster iblis Yang mengerikan itu Benar-benar Telah tersegel Oleh formasi Yang telah dibentuk Para murid-murid Dari Sekter Dao Yang pada akhirnya 10 monster Kini telah benar-benar Dihancurkan Oleh kekuatan gabungan Murid-murid Sekter Dao Lindong yang pada saat ini Melayang di udara Dia pun menundukkan Kepalanya Untuk menyaksikan Pertempuran yang cukup Sengit Sebelum pada akhirnya Lindong menganggukkan Kepala tanpa sadar Bagaimanapun juga Semua murid dari Sekter Dao Pada saat ini Telah bisa melakukan Kerjasama dengan Cukup baik Mereka benar-benar Kompak Dan pada akhirnya Bisa memiliki Kekuatan bertarung Yang benar-benar Mengerikan Setelah berhasil Membunuh Sepuluh monster iblis Yang sangat mengerikan Kini para murid Dari sekter Dao Segera mendarat Ke tanah Sebagian dari mereka Langsung duduk Melakukan kultivasi Untuk mengisi kembali Energi Yuan Di dalam tubuh mereka Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoso Mendekati Lindong Lalu dia berkata Dalam setengah hari lagi Kita akan segera Sampai di area Tempat ruang kuno Langit yang terbakar Berada Mendengar ucapan itu Tatapan mata dari Lindong Pada saat ini Menjadi sangat fokus Lalu dia mengatakan Sebenarnya kita sudah dekat Tidak heran Semakin banyak orang Yang muncul di tempat ini Mendengar ucapan dari Lindong Ying Xiaoso pun Menganggungkan kepalanya Kemudian dia melakukan Penjelasan Benar Daya pikat dari ruang Kuno langit Yang terbakar Itu sangat luar biasa Bahkan mereka Yang berasal dari Sekte Super Pasti akan melakukan Perjalanan ke tempat ini Dari segala arah Apalagi Akan ada lebih banyak orang Yang berkumpul Dari faksi yang lain Dan mereka semua Juga akan berkumpul Di bagian luar Dari ruang kuno langit Yang terbakar Dari sudut pandang tertentu Kompetisi sekte besar Secara resmi Akan dimulai Dari tempat ini Setelah mendengar perkataan Dari Ying Xiaoso Lindong sedikit tersenyum Dia segera mengangkat Kepalanya Dan melihat Karah langit yang hitam Yang cukup jauh Area di tempat itu Pada saat ini Terlihat Seperti terbakar Dan tanpa suara Dan Lindong Kali ini berkata Aku benar-benar menantikannya Murid-murid dari sekte doy Yang telah melakukan Pengulihan selama setengah jam Pada saat ini Mereka kembali berdiri Dan membentuk Kelompok yang besar Segera setelah itu Mereka pun melompat Dan melayang ke udara Di arah langit Sebelah utara Dan tiba-tiba saja Tempat di wilayah Ruang kuno langit Yang terbakar Yang awalnya Berwarna cukup gelap Pada saat ini Hal itu segera berubah Menjadi warna merah tua Seperti nyala api Yang berkobar Adegan seperti ini Membuat pikiran Banyak orang segera tersentak Karena mereka tahu Bahwa tempat itu Adalah ruang kuno Langit yang terbakar Di dalam kemudian Sekelompok orang Segera melintasi Gunung yang hitam Yang pada akhirnya Mereka berhenti di udara Tatapan mata mereka terlihat Berapi-api Ketika melihat Pemandangan yang ada Di depan sana Lindok dan juga Kelompoknya saat ini Juga mengangkat kepalanya Kemudian Melihat sebuah Cekungan besar Yang berwarna merah terang Yang tidak terlukiskan Di depan mata mereka Dan jika Seseorang melihat Cekungan itu dari langit Maka orang-orang akan tahu Sebenarnya Itu mirip dengan Sidik jari yang besar Dan kelihatannya Seorang dewa Telah meninggalkan Cucak telapat tangan Di tanah Tidak lama kemudian Sebuah suara angin Yang kencang Dan tidak terhitung jumlahnya Muncul di atas Cekungan sidik jari Hal itu Langsung berubah Menjadi banyak manusia Yang pada saat ini Telah memadati Seluruh tempat ini Karena dari Kelihatannya Banyak orang Yang telah memasuki Wilayah iblis yang unik Seharusnya Telah berkumpul Di tempat ini Hal itu Membuat Lindok pun Berkata dalam hati Godaan dari ruang kuno langit Yang terbakar Benar-benar sesuai reputasinya Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Apakah pada akhirnya Akan ada orang yang bisa Membuka ruang kuno langit Yang terbakar Dan nanti Para murid-murid dari sekte Dauk Khususnya Lindok Akan mendapatkan harta Seperti apa Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya Di next video Koprol sob